Hai guys, kembali lagi di P.I.Travelers, channel yang ditunggu dan paling dinanti, karena akan membuat kamu semakin pintar dan menjadi smart travelers. Kali ini kita akan membahas salah satu negara di Asia Tengah yang dulunya merupakan pernah tergabung dalam Uni Soviet. Baiklah, langsung saja, berikut adalah fakta unik dari negara Tajikistan. Terima kasih telah menonton! Tajikistan merupakan salah satu negara pecan Uni Soviet yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Wilayahnya ditutupi oleh pegunungan Pamir, dan lebih dari 50% daratan di negara ini terletak di ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar penduduk Tajikistan termasuk ke dalam etnis Tajik, yang berbahasa Persia dan berbagi sejarah, bahasa, dan budaya dengan Afganistan dan Iran. Ibu kota Tajikistan adalah Dusanbe, berasal dari bahasa Tajik yang artinya adalah hari Senin. Hal ini karena kota Dusanbe berasal dari pedesaan yang terkenal dengan nama tempat Pasar Senin. Tajikistan adalah negara terkecil di Asia Tengah dengan luas wilayah 143.100 km persegi dengan populasi sekitar 8,3 juta jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Tajik dan bahasa Rusia. Mata uangnya adalah Tajikistanis Somoni atau TJS. Satu TJS setara dengan 1.243 rupiah. Terdapat monumen Ismail Somoni di Dusanbe. Ismail Somoni adalah penguasa terkenal Tajikistan pada permulaan abad ke-10. Tajikistan memiliki 3 gunung atau puncak yang tingginya lebih dari 7.000 meter. Gunung yang pertama dan tertinggi adalah puncak Ismail Somoni yang berdilmegah hingga ketinggian 7.495 meter di atas permukaan laut. Berikutnya, puncak Ibn Sina dengan ketinggian 7.134 mdpl dan Korzenevskaya 7.105 mdpl. Danau Karakuli Tajikistan berada di barisan pegunungan Pamir dan tingginya 3.915 meter di atas permukaan laut. Hal unik dari ada pernikahan Tajikistan adalah lamanya periode bulan madu. Bulan madu berlangsung hingga 40 hari. Di Tajikistan, alis bersambung atau unibrow dianggap sangat menarik pada wanita. Nurek Dam di Tajikistan merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia. Dibangun pada tahun 1980, tinggi bendungan ini mencapai 310 meter. Di Tajikistan terdapat benteng besar yang dipercaya telah dibangun 2.500 tahun yang lalu. Ini merupakan salah satu monumen arsitektur tertua dan terbesar di Asia Tengah. Luasnya mencapai 86 hektare. Kuda Karabair, ditenakan dan dilatih di Tajikistan. Kuda jenis ini merupakan perkawinan silang antara kuda gurun Arab atau Turkmenistan dengan kuda stepa dari utara. Legenda Yeti atau manusia salju cukup lazim dan terkenal di Tajikistan. Olahraga tradisional Tajikistan adalah bus kasi. Olahraga ini adalah berjuang untuk merebut dan menempatkan bus atau bangkai kambing, anak sapi atau domba ke dalam gawang. Di Tajikistan, setiap makan adalah upacara. Orang Tajikistan memperlakukan makanan dengan sangat hormat, bahkan roti dianggap sakral. Kerajinan tangan dan seni tradisional terkenal dari Tajikistan adalah seperti Koskaki Pamiri dan Suzani Spanjiken. Tajikistan dulunya dilintasi oleh jalur sutera. Kota kuno Kujen adalah salah satu lokasi penting jalur sutera. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Cheers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!